Suling Naga, Jilip 29. Ia kini berhadapan dengan Hang Beng yang masih berdiri di luar pintu depan. Melihat betapa anak perempuan itu kini muncul lagi dan tidak nampak orang lain, Hang Beng memandang dengan heran. Akan tetapi, Hang Li dengan nada suara kesal segera berkata, ayah dan ibu sedang sibuk, tidak dapat menerima tamu. Hang Beng mengerutkan alisnya. Menurut penuturan suhunya, Kau Chin Leong adalah seorang pendekar yang gagah perkasa dan budiman. Kenapa keluarga ini sekarang bersikap begitu angkuh? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Dia merasa penasaran. Anak perempuan ini kelihatan galak dan pandang mati yang tajam itu mengandung kenakalan. Jangan-jangan olah anak perempuan ini saja yang mempermainkannya. Akan tetapi, penting sekali bagiku untuk bertemu dengan Kau Lociampul. Hem, mungkin penting bagimu, tetapi tidak ada artinya bagi kami. Ada keperluan apakah engkau hendak menghadap ayah dan ibu? Hang Beng menganggap bahwa sikap anak perempuan ini tinggi hati sekali, maka dia pun menjawab singkat, keperluan banyak. Aku singgah di sini dan ingin menghadap adalah untuk memenuhi pesan guruku. Siapa sih gurumu? Tanya Hang Li sambil memandang pemuda itu dengan teliti, dari kepala sampai ke kaki. Guruku bernama Sumat Chiang Bun. Bohong Hang Li membentak keras sampai Hang Beng menjadi kaget. Enak saja engkau mengaku murid pamanku. Jika benar muridnya, tentu engkau dapat menyambut seranganku ini tanpa banyak cakap lagi gadis cilik yang galak dan lincah itu sudah menerjang maju, memukul ke arah dada Hang Beng. Tentu saja Hang Beng mengenal sebuah jurus dari ilmu cuwi Beng Pet yang itu, maka dia pun mengelak dengan mudahnya. Bahkan karena mendongkol dan menganggap anak perempuan ini terlalu galak, ketika Hang Li menyerang lagi dengan tendangan kilat, dia mengelak sambil memutar langkahnya dan mendadak saja tangannya sudah menampar ke arah pinggul anak perempuan itu, dengan maksud untuk menghajarnya agar tidak terlalu nakal dan bersikap sopan kepada tamu. Plak! Pinggul itu kena ditampar, cukup keras sehingga mendatangkan rasa panas dan nyeri. Marahlah Hang Li! Sepasang matanya terbelalak dan mukanya menjadi merah saking marahnya. Hai itia berteriak dan kini ia menghujankan pukulan-pukulan ke arah tubuh Hang Beng, mempergunakan ilmu-ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari ayah ibunya. Kalau tadi ia sengaja menyerang dengan jurus dari Cui Beng Peciang yang dilatihnya dari ibunya, kini ia menggunakan ilmu yang didapat dari ayahnya yang tentu tidak akan dikenal oleh seorang murid pamannya karena kalau ibunya merupakan keturunan dari keluarga Pulau Es, ayahnya adalah keturunan majikan Istana Gulun Pasir. Akan tetapi, Hang Li yang baru berusia 13 tahun ini, tentu saja belum menguasai ilmu-ilmu silat tinggi itu dengan matang dan bukan merupakan lawan berat bagi Hang Beng. Kalau pemuda ini menghendaki, tentu ia akan mampu merobohkannya. Akan tetapi Hang Beng dapat menduga siapa adanya gadis cilik ini. Puteri dari pendekar Kau Chin Leong. Maka dia pun hanya mengalah dan terus main mundur, mengelak dan menangkis, tidak pernah membalas. Pada saat Hang Li menyerang sambil mengeluarkan bentakan nyaring itu, tentu saja Kau Chin Leong dan Sumahui yang berada di dalam rumah terkejut sekali dan mereka berdua bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat anak mereka berkelahi dengan seorang pemuda baju biru, Chin Leong sudah hendak melerai, tetapi lengannya dipegang istrinya yang berbisik. Lihat, bukankah dia menggunakan gerakan ilmu silat keluarga aku? Chin Leong lalu memperhatikan dan harus mengakui kebenaran istrinya. Pemuda yang selalu mengelak atau menangkis, yang terus mengalah itu, bersilat dengan gerakan ilmu silat keluarga Pulau Es. Setelah mereka melihat jelas, dan juga tahu bahwa pemuda itu lihai sekali dan sengaja mengalah, Sumahui lalu meloncat ke depan. Hang Li, hentikan serangan-seranganmu itu bentaknya. Mendengar bentakan ibunya, Hang Li meloncat ke belakang. Keringat membasahi dahi dan leharnya. Ia merasa penasaran sekali tadi karena semua serangannya luput atau tertangkis, akan tetapi setelah ayah ibunya muncul, ia pun kini sadar bahwa ialah yang lebih dulu menyerang pemuda itu. Maka sebelum pemuda itu ditanyai, ia lebih dahulu berkata kepada ibunya, Siapa yang tidak mendongkol? Orang ini mengaku-ngaku sebagai murid Paman Suma Chiang Bun. Anak bodoh. Apakah hengka sudah tak mengenal lagi gerakan-gerakannya yang jelas membuktikan kebenaran pengakuannya berkata Sumahui, dan dengan hati girang ia memandang kepada pemuda itu yang sudah menjatuhkan diri berlutut di depan ia dan suaminya. Harap bibi guru dan Paman tidak menyalahkan adik ini. Sayalah yang bersalah dan maafkan kelancangan saya, kata Hang Beng yang diam-diam teringat betapa dia tadi sudah menghajar gadis cilik itu dengan menampar ringgulnya. Ia menjadi khawatir kalau-kalau si kecil itu mengadu kepada orang tuanya. Engkau murid adikku Suma Chiang Bun Sumahui bertanya. Dan siapa namamu tadi? Hang Li sudah memberitahukan kepada kami akan tetapi kami lupa. Namanya Gu Hang Beng dan kalau dia tidak berhati-hati menjaga kelancangan tangan dan mulutnya, tentu akan kuhajar lagi, kata Hang Li. Dari ucapan ini saja sudah membuat Hang Beng semakin gelisah. Kiranya anak ini telah menyindir bahwa kalau dia tidak bersikap baik, tentu gadis cilik itu akan menghajarnya dengan mengadu kepada ayah dan ibunya. Adik yang baik, harap maafkan aku. Kau Chin Leong tidak senang melihat kemanjaan putrinya. Jelas tadi bahwa yang terus-menerus melakukan penyerangan adalah Hang Li, akan tetapi kini sikap putrinya itu seolah-olah pemuda itu yang bersalah. Sudahlah, mari kita masuk dan bicara di dalam. Mereka masuk ke dalam rumah dan kemudian duduk di ruangan dalam. Sumahui bertanya tentang adik laki-lakinya yang sudah lama tidak pernah dijumpainya itu. Hang Beng menceritakan keadaan dirinya, betapa dia diselamatkan oleh Sumah Chiang Bun pada tujuh tahun yang lalu, kemudian menjadi muridnya. Teo Chu telah diutus oleh Su Hu untuk melakukan penyelidikan tentang seorang pembesar bernama Hao Useng karena Su Hu mendengar betapa pembesar itu menguasai kaisar dan meraja lelah di kota raja. Suami istri itu saling pandang. Ah, jadi berita tentang orang si Hao itu sudah sampai sejauh itu Kau Chin Leong berseru heran. Hal itu tidak aneh. Berita tentang kebaikan seseorang tak akan melewati ambang pintu gebang, sebaliknya berita mengenai kebusukan seseorang akan terbawa angin dan meluas dengan cepatnya. Lalu apa yang sudah kau lakukan? Hang Beng tanya Chin Leong sambil memandang wajah tampan sederhana itu. Hang Beng lalu menceritakan betapa dia sudah pergi ke kota raja. Teo Chu pergi ke kota raja bukan hanya untuk memenuhi perintah Su Hu, akan tetapi juga untuk mencari jejak seorang pendekta lama dari Tibet yang sudah melarikan adik Sumalian, puteri dari Susiok, Paman Guru, Sumaceng Leong. Suami istri itu terkejut sekali. Aih, apa yang telah terjadi dengan anak itu teriak Sumahui. Tentu saja ia mengenal Sumalian karena beberapa kali sudah ia bertemu dengan puteri tunggal Sumaceng Leong itu. Hang Beng menceritakan mengenai kunjungannya ke dusun Hang Chun dan kebetulan sekali dia sempat membantu nenek Teng Siang In yang berkelahi melawan Sai Chu Lama memperebutkan Sumalian yang diculik oleh kakek itu, sampai akhirnya nenek Teng Siang In tewas dan Sumalian dilarikan oleh Sai Chu Lama. Mendengar cerita ini, kedua suami istri itu menjadi semakin terkejut. Bibi Teng Siang In sampai tewas? Aih, kami sama sekali tidak mendengar. Mungkin susok Sumaceng Leong tidak sempat memberi kabar karena tentu dia dan istrinya cepat-cepat melakukan penyelidikan dan hendak mencari puteri mereka, kata Hang Beng. Adik Lian diculik orang? Wah, siapa penculiknya itu? Ayah dan ibu, marilah kita pergi mencari adik Lian dan menyelamatkannya teriak Hang Li marah mendengar betapa adik misalnya itu diculik orang jahat. Kau Chin Leong memberi isyarat supaya puterinya itu tidak membuat geladuh, lalu dia bertanya kepada Hang Beng, kalau sampai Bibi Teng Siang In tewas di tangan orang itu, tentu orang itu lihai sekali. Orang macam apakah yang bernama Sai Chu Lama itu? Sai Chu Lama memang lihai sekali, sudah tua, bertubuh tinggi besar, perutnya gendut dan kepalanya gundul. Ia mengenakan pakaian jubah pendeta lama dari Tibet. Nenek Teng Siang In terluka oleh Bantok Kiam sehingga akhirnya tewas. Bantok Kiam tanda seru Kau Chin Leong dan Sumahui berteriak hampir berbareng. Hang Beng teringat bahwa pedang pusaka itu adalah milik Subo, ibu guru, dari Bilan, yaitu Nenek Wan Cheng atau ibu kandung Kau Chin Leong ini. Benar, pedang pusaka itu adalah milik Klo Chiam Puo Wan Cheng dan oleh Sai Chu Lama pedang itu dirampasnya dari tangan Nona Kian Bilan. Eh, bagaimana pula ini? Siapa itu Kian Bilan dan bagaimana pedang Bantok Kiam milik ibu ku bisa berada di tangannya Kau Chin Leong bertanya tak sabar lagi. Tak disangkanya bahwa pemuda yang datang ini membawa banyak sekali berita yang amat penting dan mengejutkan. Nona Kian Bilan pernah menerima latihan ilmu dari Lo Chiam Puo Naga Sakti Gulun Pasir dan istrinya, dan Nona itu menerima pedang pusaka Bantok Kiam yang dipinjamkan oleh Subonya untuk melindungi diri. Akan tetapi ternyata, di depan T'o Chu sendiri, Kakek Sai Chu Lama merampasnya. Kami berdua telah berusaha untuk merampasnya kembali, namun kakek itu amat lihai dan dapat meloloskan diri. Dan kemudian, T'o Chu bertebu pula dengan kakek itu ketika kakek itu bertempur melawan Lo Chiam Puo Teng Siang In, melukainya dengan Bantok Kiam dan menculik adik Sumalian Puteri dari Susok Sumaceng Leong. Suami istri itu terkejut dan terheran-heran. Ah! Bantok Kiam terampas orang dan dipakai membunuh bibi Teng Siang In, dan Puteri Adik Sumaceng Leong juga diculik oleh perampas Bantok Kiam itu. Ah! Kita tidak boleh tinggal diam saja kata Sumah Hui sambil mengepal tinju. Chin Leong yang lebih tenang sikapnya itu hanya mengangguk, lalu memandang wajah Hang Beng. Orang muda, berita yang kau bawa ini sungguh amat penting sekali bagi kami dan kami berterima kasih sekali kepadamu. Karena kami pun mendengar kabar-kabar angin yang buruk sekali mengenai Kota Raja, maka dapatkah kau menceritakan bagaimana sebenarnya keadaan di sana? T'o Chu sudah melakukan penyelidikan di Kota Raja, tetapi tidak menemukan jejak Saitu Lama yang telah melarikan Bantok Kiam dan Adik Sumalian. T'o Chu mendengar bahwa pembesar yang bernama H.O. Useng itu amat berkuasa di istana dan kini diadibantu oleh banyak orang sakti. Juga T'o Chu mendengar akan banyaknya pertentangan-pertentangan dan pembunuhan-pembunuhan rahasia yang terjadi di Kota Raja, di antara orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, karena T'o Chu tidak tahu apa yang harus T'o Chu lakukan, maka T'o Chu teringat akan pesan suhu agar menemui bibi guru di sini dan minta nasihat dari L'o Chiampo yang lebih tahu akan seluk-beluk para pembesar di Kota Raja. Kau Chin Leong menarik napas panjang. Sudah belasan tahun aku sendiri tidak pernah mencampuri urusan pemerintah dan dunia Kang Ong sehingga aku sendiri tidak dapat banyak memberi nasihat. Tadinya kami sama sekali tidak menaruh minat dan tak ingin terlibat karena semua kemelut itu terjadi akibat para pembesar yang saling berebut kekuasaan. Namun setelah mendengar bahwa Sumalian diculik orang, juga pusaka ibuku yang dipinjamkan kepada gadis bernama Kandilan itu dirampas orang pula, dan orang itu agaknya menuju ke Kota Raja, maka kami tidak akan tinggal diam saja. Setelah melihat sendiri keadaan di Kota Raja, barulah aku akan dapat menentukan apa yang sebaiknya harus dilakukan. Ayah, aku ikut ke Kota Raja. Aku harus membantu agar supaya adik kalian dapat segera diselamatkan dan kita hajar penculiknya kata Hang Li dengan gemas. Hang Beng memandang gadis cilik itu dan merasa kagum. Gadis cilik ini biarpun galak, akan tetapi penuh semangat dan keberanian, jiwa seorang pendekar sejati. Hang Li, ayah ibumu bukan ingin pergi ke Kota Raja untuk pelesir. Engkau harus tahu bahwa kita berhadapan dengan orang yang pandai sekali. Lihat, ini Suhengmu yang demikian pandai pun tak mampu menandingi penculik itu. Engkau harus menjaga rumah dan kami yang akan pergi melakukan penyelidikan. Kami harus dapat menolong adikmu Sumalian, kata Sumahui kepada anaknya. Setelah bercakap-cakap menceritakan pula keadaan gurunya, Hang Beng lalu berpamit untuk melanjutkan penyelidikannya di Kota Raja. Suami istri itu tidak menahannya dan berjanji akan segera berangkat juga ke sana. Mudah-mudahan kita nanti dapat saling bertemu dan bergabung di sana, kata Kau Chin Leong. Setelah pemuda itu pergi dan bicara berdua saja, Kau Chin Leong dan Sumahui memuji pemuda murid Sumat Chiangbun itu. Dia masih muda sekali, kepandainya sudah cukup tinggi dan melihat sikapnya, apalagi ketika melayani kerewelan Hang Li, dia itu orangnya sabar dan bijaksana. Sungguh seorang pemuda yang baik sekali, kata Kau Chin Leong. Istrinya mengangguk dan memandang wajah suaminya, seperti ingin menjemuk isi hatinya. Kau pikir cukup baik untuk anak kita? Kau Chin Leong mengangguk-angguk. Kalau saja anak kita yang hanya satu-satunya itu kelak bisa berjodoh dengan seorang pemuda seperti Gu Hang Beng itu, pasti aku akan merasa bersyukur sekali. Akan tetapi, tentu saja semua itu terserah kepada Hang Li sendiri. Benar, kata istrinya. Memang pemuda itu baik, akan tetapi itu menurut pandangan dan pendapat kita. Dalam hal perjodohan, pendapat anak yang bersangkutanlah yang penting, bukan pandangan orang tua. Chin Leong mengangguk. Engkau benar, istriku. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada perjodohan antara kita sendiri. Anak kita yang harus menentukan kelak, siapa yang akan menjadi suaminya, betapapun condongnya hati kita untuk bermenantukan seorang pemuda seperti Hang Beng itu. Benar, dan pula, biarpun Chiang Bun itu adik kandungku sendiri, kita sudah tahu akan kelainan pada dirinya. Hal ini yang menimbulkan keraguan. Siapa tahu Hang Beng yang menjadi muridnya itu pun memiliki kelainan yang sama. Ahaha, sudahlah. Biar kelak Hang Li memilih sendiri dan kita sebagai orang tua hanya ikut mengamati saja agar pilihannya tidak keliru. Pendapat seperti yang diucapkan oleh Sumahui inilah yang seringkali menjadi pokok dasar pertentangan antara orang tua dan anaknya dalam pemilihan jodoh. Orang tua bilang tidak akan memilihkan dan membiarkan si anak memilih dan menentukan sendiri jodohnya dengan melembe supaya anaknya tidak keliru memilih. Ini sama saja dengan keharusan menurut pilihan orang tua. Tentu saja kalau orang tua tidak suka dengan calon suami pilihan anaknya, dengan mudah mereka melontarkan kata-kata keliru memilih itulah. Kalau orang merasa tidak suka, mudah saja mencari cacacela orang yang tidak disukainya itu, sebaliknya kalau orang merasa suka, juga mudah pula mencari segi-segi kebaikannya untuk ditonjolkan. Memang kalau sudah ada penilaian, tidak ada orang yang hanya baik saja tanpa cacat, juga tidak ada orang yang sama sekali busuk tanpa kebaikan sedikitpun. Kalau si anak memilih orang yang disuka, maka dikatakan bahwa pilihannya itu sudah benar, akan tetapi kalau sebaliknya yang dipilih itu tidak disukai, tentu dikatakan bahwa pilihannya keliru dan terjadilah pertentangan. Ini bukan berarti bahwa orang tua harus membebaskan anaknya sebegitu rupa hingga si anak boleh melakukan apa saja sesuka hatinya. Bebas bukan berarti semau gua. Bebas dalam arti kata tidak tertekan oleh kekuasaan orang lain, akan tetapi di dalam kebebasan itu terdapat disiplin diri yang tidak terlepas daripada tata care pergaulan dalam masyarakat. Karena itu, orang tua yang bijaksana, disamping memberi kebebasan yang seluasnya kepada si anak, juga sepenuh perhatian memberi bimbingan dan pendidikan kepada si anak, sehingga si anak tumbuh menjadi manusia yang cerdas, berakal budi, dan bukan hanya menjadi seorang hamba nafsu belaka. Perjodohan baru benar kalau berdasarkan cinta kasih. Cinta adalah urusan batin yang bersangkutan, yang hanya dapat dirasakan dan diketahui oleh orang yang bersangkutan saja. Pilihan orang tua tidak mungkin berdasarkan cinta kasih ini karena mereka tidak ikut merasakan. Pilihan orang tua tentu hanya berdasarkan keadaan si calon yang dipilih, wajah dan watak yang baik, dari keturunan keluarga yang baik, kedudukan yang baik dan sebagainya, yang kesemuanya diukur dari keadaan umum atau dari selera mereka sendiri. Sebaliknya, pilihan orang yang bersangkutan biasanya berdasarkan cinta. Sayang bahwa kebanyakan cinta kasih di antara mereka ini sebenarnya hanyalah nafsu belaka, tertarik karena wajah elok, kepandayan, kedudukan dan sebagainya sehingga kelak mereka akan menemui kegagalan. Ketika Simhou dan Bilan memasuki pintu gerbang kota raja, nampaknya semua berjalan biasa saja dan keadaan di kota raja juga tetap ramai dan tenang. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka sudah diintai dan dibayangi sejak mereka tiba di pintu gerbang. Bogun dan BKWI, dua orang yang kini bertugas memimpin pasukan berpakaian preman yang melakukan pembersihan sampai di mana-mana, bagaikan dua orang yang hendak menjala ikan, melihat dari jauh betapa Simhou dan Bilan memasuki kota raja seperti ikan-ikan kakap memasuki jaring yang mereka pasang. Mereka tidak mau turun tangan ketika melihat dua orang muda ini, khawatir kalau sampai dua orang itu dapat meloloskan diri. Maka, mereka hanya menyuruh anak buah membayangi dari jauh segala gerak-gerik dua orang itu, sedangkan mereka sendiri membuat laporan kepada Kim Hwe Anilonio dan membuat persiapan. Kim Hwe Anilonio menjadi girang sekali mendengar bahwa orang yang kini menguasai Leong Siawuk yang telah datang ke kota raja. Ia harus merampas kembali pusaka yang dulu menjadi milik gurunya itu. Ialah yang berhak memiliki pusaka itu, bukan orang lain. Simhou dan Bilan melihat bahwa keadaan di kota raja nampak tenang saja, masih ramai dan biarpun hari telah senja, masih banyak toko yang buka dan banyak pula orang yang berlalu lalang memenuhi jalan-jalan raya. Demikian banyaknya orang di kota raja sehingga diam-diam Bilan yang selamanya baru sekali itu berkunjung ke kota besar yang ramai itu, menjadi bingung kemana ia harus mencari sayaculama yang merampas bantok diam itu. Wah, kemana kita harus mencari dia di tempat sebesar dan seramai ini katanya lirih ketika mereka berjalan-jalan di sepanjang toko-toko itu. Sekarang hari telah hampir malam. Kita perlu beristirahat dulu. Besok kita melakukan penyelidikan ke kudil-kudil karena barangkali ada hosyo yang mengenal pendekta lama itu. Atau ke pasar-pasar, ke tempat-tempat umum. Mari lebih dahulu kita mencari rumah penginapan. Bilan yang belum berpengalaman dalam hal ini, hanya menurut saja dan mengikuti kawannya. Mereka memasuki salah sebuah rumah penginapan dan Sim Ho minta disediakan dua buah kamar. Setelah mereka diantar ke kamar masing-masing, Bilan segera menyatakan keheranannya. Sim Toako, selama dalam perjalanan kita bersama, Kita bermalam di dalam kudil-kudil tua, di dalam hutan bawah pohon-pohon, selalu kita berada dalam satu ruangan, tidur dalam satu ruangan. Akan tetapi sekarang, di tempat ini, mengapa mendadak engkau minta disediakan dua kamar dan kita tidur terpisah? Mengapa? Sim Ho tersenyum, terharu melihat kepolosan hati gadis ini. Dia tahu bahwa sejak kecil Bilan hidup seperti liar, jauh dari masyarakat umum, jauh dari apa yang oleh masyarakat disebut sebagai kesepanan atau tata susila. Karena itu maka Bilan dapat mengajukan pertanyaan dan demikian terbuka dan polos. Lan Moi, agaknya masih banyak sekali hal yang tidak kau ketahui tentang kehidupan bermasyarakat, kehidupan yang sudah dipenuhi dengan berbagai peraturan-peraturan umum, dengan kesepanan dan tata susila, dengan kebudayaan dan peradaban. Ada garis pemisahan antara pria dan wanita di semua bidang, terutama kamar tidur. Hanya suami istri saja yang boleh tidur di satu ruangan, Lan Moi. Di dalam kehidupan ramai ini, segalanya ada aturannya. Berpakaian pun harus diatur, bahkan kerja makan, kerja kita bicara, apalagi bagi wanita, ditentukan oleh peraturan-peraturan. Contohnya, kalau makan kita tidak boleh nongkrong seenaknya, harus duduk dengan sopan dan bahkan saat mengunyah makanan pun ada aturannya. Tak boleh tergesa-gesa memperlihatkan kelahapan, dan tidak boleh sampai mengeluarkan bunyi, sedikit demi sedikit, terutama wanita. Tertawa pun bagi wanita ada aturannya, mulut harus ditutup tangan dan sebisa mungkin jangan sampai terdengar gelak tawa. Hayaa, repot benar kalau begitu. Memang merepotkan sekali. Akan tetapi umum sudah menentukan demikian dan siapa melanggar ketentuan umum ini dianggap tidak sopan, tidak tahu aturan, bahkan bisa saja dianggap gila. Wah, merekalah yang gila kalau begitu. Memang. Akan tetapi betapa gila pun, kalau umum, menjadi baik, Lan Moi. Kehidupan di masyarakat ramai memang sudah menjadi tidak wajar lagi, penuh dengan kepalsuan. Dan kita, kalau sudah hidup di dalam masyarakat ramai, mau tidak mau kita harus pula ikut-ikutan karena kalau tidak kita akan dicat sebagai orang yang tak tahu aturan, tidak sopan, atau bahkan gila. Apa yang dikatakan oleh Simhoi itu, betapapun pahitnya, adalah suatu kenyataan yang tak dapat kita bantah lagi kalau kita mau membuka mata. Akan tetapi kita harus waspada dan membuka mata penuh perhatian, karena kalau tidak, kita tidak akan dapat melihat itu semua, karena sejak kecil kita sudah hanyut di dalamnya. Kita sudah menjadi bagian dari tata kecil yang palsu itu, kitalah yang membentuk kepalsuan-kepalsuan itu, yang menjadikan kita ini orang-orang munafik. Betapapun janggalnya, kalau sudah menjadi kebiasaan, nampaknya wajar dan normal saja karena kebiasaan ini membentuk watak kita. Peraturan-peraturan dan pandangan-pandangan umum, termasuk kita sendiri, sudah menjadi sifat kehidupan kita. Sering kali kita hidup tidak menurutkan kata hati lagi, tidak menurutkan kebutuhan badan lagi, melainkan harus menyesuaikan hidup kita dengan peraturan-peraturan dan pandangan-pandangan umum. Bahkan agar dianggap umum jika perlu kita menyiksa hati dan badan. Kita berlomba untuk mendapat penghormatan dan penghargaan umum, jika perlu dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hati dan badan kita sendiri, bahkan kalau perlu menyiksa diri sendiri. Banyak sekali nampak kenyataan-kenyataan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kera kita berpakaian, yang didahulukan adalah kesopanan menurut pendapat dan peraturan umum. Kalau umum menghendaki bahwa yang dianggap sepan adalah berjas dan dasi, maka kita akan memakainya, walaupun badan merasa tersiksa karena panas dan gerahnya. Akan tetapi peraturan umum ini berubah-ubah, dan selalu kita mengikutinya dengan membuta. Biarpun hati kita sedang menangis, mulut kita senyum-senyum, hanya untuk menuruti kesopanan umum itulah. Kera kita menghormat dan menghargai orang sudah ditentukan oleh keadaan lahir belaka. Penghormatan dan penghargaan bukan menjadi urusan hati lagi, melainkan urusan lahir, untuk pameran belaka. Kita sudah tak mungkin hidup wajar lagi di masyarakat ramai ini, karena kewajaran seperti yang diperlihatkan Bilan, berarti pelanggaran norma-norma susila yang sudah kita tentukan, kita yang dalam hal ini berarti umum. Setelah mendapat penjelasan dari Simhou, Bilan dapat mengerti. Terpaksa ia pun tidur dalam kamar sendiri. Setelah makan malam di restoran sebelah, mereka berdua lalu beristirahat di kamar masing-masing. Justru karena tidur terpisah inilah maka malapetaka terjadi. Biasanya, kalau mereka tidur di kuil-kuil kosong atau di dalam hutan, mereka berjaga dengan bergilir. Kini, setelah tidur dalam kamar masing-masing, dengan jendela dan pintu terkunci, mereka merasa aman dan keduanya melepaskan lelah dan mulai tidur. Hujan yang turun rintik-kerintik malam itu membuat Bilan tidur nyenyak. Tubuhnya yang lelah membuat ia tidur enak sekali sehingga ia tidak tahu bahwa ada beberapa orang mendekati kamarnya ke arah jendela. Ketika itu menjelang tengah malam, semua tamu sudah tidur nyenyak dan suasana sunyi sekali. Hanya rintik hujan di atas genteng yang terdengar seperti musik yang aneh namun mengasyikan. Ketika daun jendela kamar bijebol orang dan beberapa bayangan berlomcatan masuk, barulah Bilan terkejut. Sebagai seorang gadis yang memiliki kepandaya ilmu silat tinggi, begitu terbangun, semua urat syaraf dan otot di dalam tubuhnya sudah siap siaga dan begitu ada orang menubruk ke arah dirinya di atas tempat tidur, cepat disambutnya tubrukan orang itu dengan sebuah tendangan kilat. Beruk. Orang yang menubruknya itu, seorang laki-laki tinggi tegap, terkena tendangan pada dadanya sehingga terlempar dan terbanting jatuh di atas lantai. Bilan cepat meloncat bangun. Terkejutlah ia ketika melihat bahwa selain beberapa orang yang tak dikenalnya, di dalam kamar itu terdapat pula orang-orang yang telah dikenalnya dengan baik, yaitu BKWI dan Bokun. Marahlah Bilan karena ia maklum bahwa dua orang itu muncul tentu dengan niat hati yang buruk dan kotor. Manusia-manusia jahat, pergilah ia membentak dan ia sudah menerjang ke depan, menyerang Bokun. Orang ini meloncat ke samping sambil menangkis dan mengejek, nona manis, lebih baik menyerah sajalah. Akan tetapi, dengan marah Bilan menyerang terus, dan kali ini serangannya ditujukan kepada BKWI yang sudah menghadang di depannya. BKWI menangkis dan Bokun sudah menubruk dari samping, bermaksud untuk menotok pundak Bilan. Namun gadis ini dapat miringkan tubuh mengelak sambil mencuatkan kakinya menendang ke arah pusar laki-laki itu. Cepat dan kuat tendangannya itu, dan hampir saja mengenai sasaran. Akan tetapi Bokun melempar tubuh ke belakang sehingga lolos dari tendangan yang berbahaya itu. Pada saat itu, muncul Kim HW Anionyo. Begitu tangannya bergerak, bulu-bulu kebutan di tangannya itu menyambar-nyambar. Pada saat itu, Bilan sedang sibuk menghadapi serangan BKWI dan Bokun yang mengeroyuknya. Maka ketika nenek itu menerjang dengan kebutannya, ia tidak mampu menghindarkan diri lagi. Jalan darah di punggung dan pundaknya tertotok dan ia pun roboh dengan tubuh lemas. Semua ini berjalan dengan amat cepatnya sehingga kedatangan Simhou sudah terlambat. Berak. Daun pintu kamar Bilan itu jebol ketika diterjang Simhou dari luar. Pemuda ini tadi mendengar ribut-ribut di kamar sebelah kamarnya Bilan. Dia pun cepat mengenakan sepatu, berlari dan menerjang daun pintu kamar temannya itu. Dan Simhou berdiri tertegun ketika melihat dan mengenal BKWI dan Bokun, apalagi melihat betapa Bilan telah diringkus dan seorang nenek yang memegang sebatan kebutan memegang lengan gadis itu dan mengancam kepala gadis itu dengan gagang kebutannya. Hem, apa artinya ini? Kenapa kalian mengganggu kami Simhou berkata dengan sikap tenang, matanya berganti-ganti memandang kepada BKWI, Bokgun, dan nenek itu. Artinya, orang sisim, bahwa engkau harus segera mengembalikan Liong Xiao Kiam kepadaku, karena akulah yang berhak atas pusaka itu, kata si nenek. Hem, siapakah hengkau Simhou bertanya, alisnya berkerut. Dia mulai membuat perhitungan dengan pandang matanya. Nenek ini tentu lihai sekali dan ancamannya terhadap Bilan membuat dia tidak berdaya. Kalau saja Bilan tidak diancam seperti itu, tentu dia dapat menerjang dan mengajak gadis itu meloloskan diri dari kepungan. Akan tetapi gadis itu telah ditodong, kalau dia bergerak, tentu nenek itu lebih cepat untuk lebih dulu membunuh Bilan. Aku adalah Kim Hwa Anionio, murid tunggal dari Mendiang Pek Bin Losian. Hem, pernyataan ini sungguh mengejutkan hati Simhou karena tidak pernah disangkanya bahwa dia akan berhadapan dengan murid kakek itu yang dahulu sudah memperingatkan dia agar berhati-hati terhadap Sam Kwei, tiga orang murid keponakan kakek itu. Hai hai hik, engkau nampak terkejut, orang muda? Aku adalah muridnya, murid tunggal. Maka engkau tentu mengerti bahwa pedang suling pusaka itu adalah haku untuk mewarisinya dari suhu, bukan engkau seorang luar. Nah, serahkan pedang pusaka itu kepadaku atau kebutanku akan menghabiskan nyawa anak perempuan ini. Sim to aku, jangan layani ia. Jangan serahkan pedang pusakamu kepadanya. Biar ia membunuhku, huh, ia takkan berani. Orang sisim, majulah dan gadis ini akan mampus Kim Hwa Anionio menempelkan gagang kebutannya pada ubun-ubun kepala Bilan. Sekali tekan saja cukup baginya untuk membunuh gadis itu dan hal ini dimaklumi oleh Sim Hwa. Baiklah, Kim Hwa Anionio. Engkau bebaskan gadis itu dan aku akan memberikan liong siyao kiam kepadamu. Jangan, suku, bibi guru. Aku pernah ditipunya. Kalau siyao Kwei dibebaskan, dia akan menyerahkan pedang akan tetapi segera akan merampasnya kembali. Jangan bebaskan dulu bocah setan itu teriak BKWI dan ia pun kini mendekati Bilan dan mengancam dengan menempelkan pedangnya di punggung Bilan. BKWI, engkau memang orang yang jahat sekali Bilan membentak marah. Dan engkau seorang murid yang murtad BKWI balas memaki. Serahkan dulu pedang itu dan kami akan membebaskan gadis ini, kata pula Kim Hwa Anionio dengan penuh gairah karena ia membayangkan bahwa pusaka itu akhirnya akan jatuh ke tangannya. Cepat, atau aku akan kehabisan sabar dan membunuh anak ini. Sim Hwa maklum bahwa dengan tertawannya Bilan, berarti dia telah kalah. Baiklah, katanya sambil melepaskan tali pengikat sarung pedang itu di pinggangnya. Jangan, sim to aku, engkau akan ditipunya mereka ini adalah orang-orang yang sangat jahat, yang tidak pantang melakukan segala macam kecurangan. Jangan pedulikan aku, lawan saja dan jangan serahkan pedang teriak Bilan. Diam kau bentak BKWI. Apa kau ingin mampus? BKWI, kau tahu bahwa aku tidak takut mampus Bilan balas membentak, matanya melotot, sedikitpun ia tidak merasa takut walaupun ia sudah tidak berdaya. Kim Hwa Anionio, berjanjilah bahwa engkau akan membebaskan Nona Kian Bilan setelah aku menyerahkan Liyong Xiaokiam kepadamu. Bagi seorang datuk sesat seperti Kim Hwa Anionio, berjanji merupakan suatu silat lidah atau tipu muslihat saja, maka tanpa ragu-ragu ia pun berjanji, Baik, aku berjanji akan membebaskan gadis ini setelah Liyong Xiaokiam kaserahkan kepadaku. Meski ia belum percaya benar kepada nenek itu, akan tetapi karena keadaan memaksa untuk menyelamatkan Bilan, terpaksa Sim Hwa melolos pedang dan sarungnya dan menyerahkannya kepada si nenek. Melihat nenek itu hendak menyambut, cepat BKWI berseru, jangan, Sukou. Suruh seorang anak buah menerimanya. Ia pun cepat menyuruh seorang pengawal menerima pedang itu dari tangan Sim Hwa. Memang BKWI ini cerdik sekali. Karena yang menerimanya hanya seorang pengawal biasa, Sim Hwa tidak dapat berbuat sesuatu dan terpaksa menyerahkan pedang itu. Pengawal itu pun membawanya kepada Kim Hwa Anionio yang menerimanya, kemudian mencabut pedang itu, tertawa-tawa dan mencium pedang suling naga itu. Leong Xiao Kiam, akhirnya engkau kembali ke pangkuan majikan lama, dan nenek itu tertawa-tawa, akan tetapi kedua matanya basah. Ternyata saking girangnya nenek itu sampai mengeluarkan air mata. Kim Hwa Anionio, sekarang bebaskan nona itu, kata Sim Hwa, sikapnya masih tenang walaupun pedang pusakannya telah dirampas seorang. Bukan aku yang menangkapnya, mintalah kepada mereka yang menangkapnya untuk membebaskannya, kata nenek itu dengan sikap acuh. Hal ini memang sudah dikhawatirkan oleh Sim Hwa. Dia memandang dengan muka merah dan membentak, nenek iblis, sungguh kau bermuka tebal dan tak tahu malu melanggar janji sendiri. Serat, pedang suling naga itu sudah tercabut oleh Kim Hwa Anionio. Tutup mulutmu yang lancang, orang muda. Yang menawan nona ini bukan aku. Kalau aku yang menawannya, sekarang tentu aku bebaskan. Lihat, siapa yang menawannya sekarang? BKWI tersenyum mengejek. Akulah yang menawannya dan aku tidak berjanji apa-apa kepada orang sisim ini. Subo, orang ini merupakan bahaya bagi kita. Sebaiknya dia pun dibasmi atau ditawan saja, kata Bokkun. Singgak. Tiba-tiba pedang kayu yang berbentuk naga itu menyambar ke arah bilan. Dan berhamburanlah rambut kepala bilan. Tidak kurang dari satu dim panjangnya ujung rambut itu sudah putus oleh sinar liong siau kiam yang tadi menyambar, diiringi suara ketawa nenek itu, dan dipandang dengan penuh tagum oleh BKWI dan Bokkun. Mereka tak pernah mengira bahwa pedang kayu itu sedemikian hebatnya, dan juga Simhou diang-diam terkejut. Dia tahu bahwa tadi nenek itu sengaja mendemonstrasikan kepandainya, dan kera nenek itu mempergunakan pedang suling naga memang luar biasa. Jelas bahwa nenek itu, seperti halnya Pek Bin Losian gurunya, telah mempelajari semacam ilmu tersendiri untuk mempergunakan pedang itu. Kalau aku menghendaki, bukan rambutnya melainkan lehernya yang putus, hehehe nenek itu tertawa girang. Simhou maklum bahwa dia telah tertipu. Dia menjadi marah bukan main. Keparat, kalian memang orang-orang jahat dan curang. Dia pun menerjang maju dengan tangan kosong saja, menyerang ke arah nenek Kim Hwa Anioniu. Biarpun hanya bertangan kosong, namun dari kedua tangan pemuda itu menyambar hawa pukulan yang sangat hebat, mendatangkan angin yang menyambar dasyat. Kim Hwa Anioniu terkejut. Cepat ia menggerakkan kebutannya untuk menangkis kedua serangan dengan kedua tangan itu. Bulu-bulu kebutannya yang menjadi kaku karena disaluri tenaga Simkang itu terpental ketika bertemu dengan kedua tangan Simhou, akan tetapi pada saat itu, nenek yang lihai ini juga membalas dengan tusukan pedang Leong Xiao Kiam yang sudah berada di tangannya, menusuk ke arah leher lawan. Tusukan ini berbahaya sekali, namun Simhou yang memang memancing agar nenek itu menggunakan Leong Xiao Kiam, telah miringkan tubuh dan tangannya diputar untuk menangkap dan merampas pedangnya. Pada saat itu, Bok Gun sudah memierangnya dari belakang dengan tusukan pedang. Serangan ini amat mengganggu pencurahan tenaga dan kecepatan Simhou untuk merampas pedang karena dia harus mengelak dari tusukan yang dilakukan Bok Gun, maka nenek itu dapat menarik kembali Leong Xiao Kiam. Wajah nenek itu agak pucat karena ia tahu bahwa ia telah terpancing mempergunakan pedang itu dan sekiranya tadi muridnya tidak membantu, besar sekali kemungkinannya pusaka itu akan dapat dirampas kembali oleh pendekar suling naga yang memang lihai bukan main ini. Cepat nenek itu melangkah mundur, menyimpan pedang pusaka di balik jubahnya. Kini ia maju lagi menyerang dengan menggunakan kebutannya, membantu Bok Gun yang sudah terdesak hebat oleh Simhou. Ketika kebutan itu meledak dan menyerang ke arah kepala, Simhou mengakhiri desakannya dengan sebuah tendangan yang mengenai lambung Bok Gun. Bok Gun telah mengerahkan Sinkang melindungi lambungnya. Tetapi saking kerasnya tendangan kaki Simhou, tubuhnya terlempar dan terbanting keras ke atas meja kamar itu, membuatnya nanar. Kim Hwe Anionio berkelahi dengan hebatnya melawan Simhou. Pendekar ini merasa betapa kamar itu terlalu sempit, maka dia pun meloncat keluar melalui pintu yang tadi diterjangnya. Setelah tiba di ruangan luar kamar, dia telah dikepung oleh para prajurit dan kini Kim Hwe Anionio maju lagi bersama Bok Gun yang sudah dapat memulihkan keadaannya. Dia tidak terluka, hanya terkejut dan agak nanar saja oleh tendangan tadi. Dan terjadilah pengeroyokan yang amar seru. Biarpun pendekar Suling Naga sudah kehilangan senjata pusakannya, namun sepak terjangnya masih amat hebat sehingga biarpun dikeroyok dua oleh Kim Hwe Anionio dan Bok Gun, masih dikepung oleh 20 lebih prajurit, dia sama sekali tidak nampak tergesak. Bahkan setiap kali ada prajurit berani mencoba-coba untuk membantu nenek itu, prajurit ini tentu roboh oleh tamparan atau tendangan kakinya. Bok Gun sendiri agak jeli dan hanya menyerang dari jarak jauh mengambil keuntungan dari pedangnya menghadapi lawan bertangan kosong itu. Hanya Kim Hwe Anionio yang berani menyerang pemuda itu dari jarak dekat dan secara bertubi-tubi, dan nenek itu harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya, karena kalau tidak, keselamatannya pun terancam. Sim Hwe memang menunjukkan serangan-serangannya kepada nenek ini, untuk merobohkannya dan untuk merampas senjata pusakannya. Hebat memang sepak terjang Sim Hwe, si pendekar suling naga itu. Lawannya, nenek Kim Nwe Anionio adalah seorang yang sakti, mewarisi hampir seluruh kepandain mendiam Pek Bin Loh Sian, dan dibantu pula oleh muridnya, Bok Gun yang juga liai sekali. Guru dan murid itu memegang senjata, akan tetapi Sim Hwe yang bertangan kosong dan dikeroyok dua itu sama sekali tidak menjadi terdesak. Pemuda ini mengamuk bagaikan seekor naga yang bermain-main di antara awan hitam di angkasa. Gerakan-gerakannya mantap dan mengandung tenaga yang sangat kuat sehingga beberapa kali Bok Gun terpaksa harus agak menjauh karena angin pukulan lawan teramat kuat. Tiba-tiba terdengar suara tertawa halus dari BKWI. Hahaha, Sim Hwe, lihat. Apakah engkau belum juga mau menyerah? Aku akan membunuhkan Bilan, menggorok lehernya kalau kau tidak mau menyerah. Dengan sudut matanya Sim Hwe memandang sambil melayani serangan dua orang pengeroyoknya dan jantungnya hampir berhenti ketika dia melihat betapa BKWI benar-benar telah menempelkan pedangnya yang tajam itu di leher Bilan. Pedang yang tajam itu sudah ditekankan dan nampak betapa kulit leher yang putih mulus dan halus itu tertekan mata pedang. Dia tahu bahwa Bilan tertotok, tidak mampu mengerahkan tenaga dan sedikit saja pedang itu ditekan, maka kulit dan daging leher itu akan koyak dan tersayat, urat-urat leher akan putus dan nyawa Bilan tidak akan dapat tertolong lagi. Dan dia pun tidak berdaya dalam keadaan seperti itu untuk membebaskan Bilan dari ancaman pedang BKWI. Tanpa berpikir panjang lagi dia pun meloncat jauh ke belakang. Tahan dulu bentaknya. Kim Hwe Anilonil cepat mendekati BKWI. Nenek yang cerdik ini maklum bahwa tentu perhatian lawan kini ditujukan kepada BKWI yang menodong gadis itu, maka BKWI yang harus dijaganya dan diperkuat kedudukannya. Nah, begitu jauh lebih baik, Sim Ho. Menyerahlah, karena engkau telah melawan pasukan pemerintah, berarti bahwa engkau telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Kalau engkau menyerah dengan baik-baik, mungkin kami masih akan dapat mempertimbangkan agar hukuman kalian ringan saja, kata pula BKWI dengan sikap seperti seorang pembesar yang baik hati. Dalam keadaan negara kalut, memang amat mudah bagi seseorang untuk menjatuhkan fitnah. Apalagi mereka yang berada dalam kedudukan menang dan berkuasa, dengan mudahnya menjatuhkan fitnah memberontak kepada orang-orang yang menjadi musuh atau yang tidak disukainya. Sim Ho, jangan pedulikan mereka. Serang terus atau kau loloskan diri. Jangan kau pedulikan diriku. Mereka boleh siksa, boleh bunuh, aku tidak takut mati teriak gilan dengan marah sekali. Akan tetapi, mana mungkin Sim Ho bisa meninggalkan gadis itu begitu saja menjadi tawanan orang-orang yang jahat ini? Baiklah, aku menyerah dan jangan ganggu nona kean bilan, dia pun berdiri dengan lemas. BKWI kemudian menyuruh para anak buahnya untuk mengikat kaki tangan Sim Ho dengan rantai baja yang kuat, lalu beramai-ramai mereka membawa Sim Ho dan Bilan menuju ke gedung yang menjadi markas Kim HW Anilonio dan para pembantunya. Para tamu, bahkan pengurus penginapan yang tadi mendengar ribut-ribut dan keluar dari dalam kamar, segera bersembunyi lagi ke kamar masing-masing dengan tubuh gemetar ketika mereka tahu bahwa keributan itu terjadi karena pasukan keamanan kota raja sedang mengadakan pembersihan di rumah penginapan itu. Mereka hanya berdoa bahwa pasukan itu tak akan memasuki kamar mereka untuk melakukan penggeledahan. Karena kalau hal itu terjadi, andai kata mereka tidak ditangkap pun, setidaknya mereka akan kehilangan barang berharga dan uang yang berada di dalam kamar mereka. Hal ini sudah diketahui oleh semua orang. Setiap kali anak buah pasukan keamanan itu melakukan penggeledahan, tentu kesempatan itu mereka pergunakan untuk mengambil barang-barang berharga dan uang milik orang yang sedang digeledah tanpa orang itu mampu memprotes. Tidak ditahan pun sudah untung, maka orang-orang yang diambil barang-barangnya itu merasa lebih aman tutup mulut saja. Bukan hanya barang berharga yang diganggu, juga kalau ada wanita muda dan bersih, tentu tidak akan terbebas dari gangguan tangan-tangan jel para anak buah pasukan itu. Karena itu, setiap kali ada pembersihan, rakyat sudah gemetar ketakutan. Akan tetapi sekali ini, agaknya para pimpinan itu sudah puas ketika dapat menangkap Simhau dan Bilan. Terutama sekali Kim Hwe Anilonilo sudah puas dan girang karena berhasil mendapatkan kembali pusaka yang pernah oleh gurunya diberikan kepada orang lain. Pergilah pasukan itu membawa dua orang tawanannya ke gedung besar itu dan kedua orang tawanan ini dijebloskan ke dalam kamar tahanan yang kuat dan terjaga ketat, dan kaki tangan mereka masih dibelenggu, tubuh mereka ditotok pula. Terima kasih telah menonton!